Puluhan pejabat dari seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkan Daerah Kabupaten Sampang tertidur saat mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia ini. Kondisi ini membuat miris orang yang melihat. Apalagi saat nonton bareng pidato ini, puluhan wajib rakyat dari DPD Sampang banyak tidak hadir. Sementara Bupati Sampang, Nur Jahya saat ditanya terkait sejumlah pejabat yang tidur mengatakan Hal tersebut tidak usah dipermasalahkan, pasalnya ini kan lagi bulan puasa. Dari data yang diimpun Madera Channel, seluruh anggota DPD yang hadir pada rapat paripurna hanya sekitar 36 anggota DPD dari 45 anggota DPD Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Fatsor Rahman memberitakan. 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 Terima kasih.